Hujan ras yang mengguyur wilayah Sumedang menyebabkan tebing setinggi 30 meter dan lebar 20 meter longsor dan menimbun persawahan warga di Desa Tegal Manggung. Material tanah longsor menutupi persawahan dan saluran irigasi sehingga membuat 100 hektare sawah terancam gagal panen. Seperti inilah kondisi tanah longsor yang menimbun persawahan warga di Blok Ciklek, Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Sumedang selasa siang. Longsor dari tebing pesawahan setinggi 30 meter dan lebar 20 meter ini menimbun kurang lebih 1 hektare sawah warga. Kondisi tersebut diperparah dengan saluran irigasi yang juga tertimbun longsor, sehingga membuat ratusan hektare sawah milik warga terancam gagal panen. Bahkan kondisi sawah yang tidak terairi air saluran irigasi pun mulai mengering. Menurut pihak desa, kurang lebih 100 hektare sawah terdampak dari longsor yang menimbun sawah dan saluran irigasi. Bencana longsor tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2022 Rabu lalu yang disebabkan oleh curah hujan tinggi di wilayah Sumedang. Kalau yang terdampak langsung kita kemungkinan di setengah hektare, cuma yang terdampak luas dikarenakan akses jalan kita tertutup sama akses jalur air tertutup kurang lebih 100 hektare. Kalau warga yang terisolir hampir, ini kan ada 200 hektare kurang lebih, setengahnya kita terisolir. Sementara itu salah seorang petani mengaku mengandalkan air hujan untuk mengairi sawahnya yang baru berumur satu bulan ini. Untuk menunggu masa panen yang masih 4 bulan lagi. Akan tetapi kondisi padi kemungkinan tidak akan membesar karena kurangnya pasokan air. Sawahnya kenapa, Bah? Karena sumisibah. Longsor yang disitu? Longsor yang wetan. Terus jadi nggak terairnya apa gimana? Ya, kesantin. Jadi nggak ada airnya? Nggak maju gitu, nggak ada air. Ini udah berapa bulan, Bah, ukurannya? Ini sampai 30 hari. Baru 30 hari. Untuk penanganan sementara, pihak desa membuat saluran irigasi darurat dengan menggunakan pipa yang disambungkan dari mata air terdekat. Yanuar Aditya, Sumedang.